Squad Jose Mourinho untuk melakoni paruh kedua seri A telah siap 100%. Pemain baru asal Norwegia, Ola Solbakan telah bergabung di Trigoria untuk melahap sesi latihan bersama rekan-rekannya. Tenaga Solbakan sangat diperlukan tim, mengingat lini serang AS Roma masih bergantung pada Paulo Dybala. Stryker gaek Andrea Bellotti yang dibajak dari Torino belum juga memuaskan. Terlebih, top skor AS Roma musim lalu, Temi Abraham bermain di bawah ekspetasi. Solbakan yang bisa bermain menjadi pemain sayap tersebut juga menambah variasi serangan AS Roma. Penetrasinya ke kotak penalti akan mempertajam serangan Roma. Kehadiran Solbakan juga diharapkan mampu melayani Abraham agar bisa mudah dalam menjebol jala lawan. Pertandingan paling dekat adalah melawan Bologna, namun belum bisa dipastikan Roma akan memainkan Solbakan. Kehadiran Paulo Dybala dalam squad pun semakin mempertajam lini serang Roma. Senanda dengan Solbakan, Mourinho masih pikir-pikir dulu untuk memainkan Dybala sejak menit pertama. Kehadiran squad yang komplit ini membuat Mourinho mulai berpikir untuk kembali memainkan skema dengan 4-back. Kemungkinan besar, Mourinho akan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Sementara itu, mantan pemain AS Roma di era 70-an menilai bahwa anak hasu Jose Mourinho itu bisa menjadi yang teratas jika mereka memiliki ide yang berbeda. Saya harap Roma bermain lebih baik melampaui formasi. Jika Roma memiliki ide yang berbeda, mereka akan memiliki pemain dengan keterampilan teknis untuk menjadi yang teratas di kejuaraan. AS Roma akan menjalani laga tandang yang cukup berat di bulan Januari ini. Pada tanggal 8 Januari, mereka akan melawat ke San Siro untuk menantang juara bertahan. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari, mereka akan menantang pemuncak klasemen Napoli. Terima kasih telah menonton!